Hari ini kegiatan kita apa nih? Dan tentunya mendapatkan wawasan kan? Nah setelah mendapatkan wawasan dan melihat secara langsung nih aktivitas Pak Hendry, apa yang didapatkan? Dan sahabat harian bersama Pak Hendry, sekarang kita mau beraktivitas di mana Pak Hendry? Dan hari ini kan ada kegiatan mahasiswa KKN, bagaimana Pak Hendry melihat teman-teman KKN hadir di sini dan mereka bisa membuka wawasannya tentang asukitas Pak Hendry? Alhamdulillah Pak, dengan mahasiswa KKN ini kan insya Allah kita kan bisa diberikan informasi ya, baru tentang apa namanya, khususnya kita biji jantik kanan. Dan keterlibatan mereka membantu mempromosikan ya, satu lagi ada kehadiran kelompok informasi masyarakat Pak Hendry, kelompok informasi masyarakat ini nanti akan berinteraksi dan berkolaborasi tentunya dan membantu mempromosikan terkait informasi-informasi di aktivitas pemibitan. Bagaimana Pak Hendry harapannya terhadap ada hadirnya kelompok informasi? Ya, alhamdulillah Pak, nanti kalau insya Allah ini ada pendampingan kita dari kelompok informasi ini kan, artinya membantu kita, kodakan ini mendapatkan informasi terbaru dari jantik kanan, dari pemerintah daerah kan, untuk membantu supaya memperlancar usaha kita lah. Dan tentunya peran kelompok informasi akan mempromosikan, bagaimana menangkap peluang pasar, baik itu pemibitan maupun produk-produk lainnya ya? Baik, kita lanjut Pak Hendry Baik sahabat Aryan, kita lanjut aktivitas pada hari ini bersama mahasiswa KKN yang bertugas di Desa Ponoragan, untuk diinformasikan juga kepada sahabat Aryan, Kali ini program Universitas Kartanegara atau Unikarta, menyelenggarakan KKN di 18 desa di Kecamatan Luwakulu dan Luwajanan. Dan kali ini aktivitas KKN yang kita saksikan ini berada di Desa Ponoragan, Kecamatan Luwakulu. Kali ini aktivitas KKN mahasiswa Unikarta didampingi langsung oleh Pak Hendry, selaku Ketua Kelompok Minakola Mandiri Jaya. Kehadiran mahasiswa KKN Unikarta didampingi langsung oleh Pak Hendry ini juga, sekaligus menggali berbagai informasi dan tentunya mempelajari ilmu bagaimana menghasilkan produk-produk perikanan, Baik itu ikan produksi atau siap konsumsi maupun ikan yang disiapkan sebagai bibit. Baik sahabat, kita coba menemui satu persatu atau beberapa mahasiswa untuk kita dengarkan kesan-kesan mereka selama berada di tempat Pak Hendry dan aktivitas secara langsung melihat kegiatan pembibitan dan budidaya perikanan. Nah, saya Selvia Dewi, Pak. Nah, sekarang ada aktivitas apa di sini? Sekarang sedang melakukan pembinaan pakan kepada ikan lele, Pak. Ikan lele. Sebagai mahasiswa jurusan Bahasa Inggris, kira-kira bagaimana bentuk promosi yang akan dilakukan? Tentunya dalam Bahasa Inggris ya. Iya, melalui berbagai platform, seperti Instagram mungkin. Tentunya dengan menggunakan? Bahasa Inggris. Iya, artinya dengan Bahasa Inggris kita bisa memperkenalkan lebih jauh, bukan bagi masyarakat Indonesia saja, kan? Iya. Sekarang kan kamu dapat wawasan nih, wawasan tentang perikanan untuk jurusanmu sendiri bagaimana menginformasikan tentang aktivitas Pak Hendry di sini. Apa yang mau disampaikan? Ada peluang? Ada harapan? Atau apa yang mau disampaikan? Ayo, ajak dong. Luangnya. Betulnya, betul. Pengetahuan juga. Dan jaring tentunya ya. Manfaat apa yang bisa didapatkan, Ayo? Kita ketemu Pak Hendry. Dapat ilmu lah. Sudah, gitu saja ya. Hari ini kegiatan kita apa nih? Pemujiannya sama, jadi kita lanjut. Dan tentunya mendapatkan wawasan, kan? Iya. Nah, setelah mendapatkan wawasan dan melihat secara langsung nih aktivitas Pak Hendry, apa yang didapatkan? Dan selanjutnya kita akan melihat fasilitas lainnya di lingkungan kolam kelompok Pak Hendry. Dan sekaligus kita akan ngobrol-ngobrol. Tentunya kita akan temui juga ketua kelompok Pak KEN pada desa Ponoragan ini. Baik, sahabat. Terlebih dahulu kita ngobrol bersama Pak Hendry, selaku ketua kelompok di desa Ponoragan ini. Ada yang di kelompok, ada yang di kelompok. Kalau yang di kelompok. Ini dan ini kita op-kan dulu. Kemarin saya ini masih lihat katapnya itu. Katapnya itu kan dulu kan dibuangkan plastik. Plastik biber. Lebih baru sekarang. Tapi kan gabuk itu. Satu tahun aja nggak kuat ya. Nggak kuat. Sebelumnya ini produksi terakhir kan berapa? Barusan bulan kemarin. Oh baru serah bulan kemarin ya. Untuk rehab aja. Terhap ya. Baik. Berikutnya kita temui Nur Saini sebagai ketua kelompok kakak yang di desa Ponoragan ini. Nah saya ngobrol dulu bersama ketua. Ketua, perkenalkan dong namanya nih. Nah aku dikenalkan nama saya Nur Saini. Dan ada siapa di belakang itu? Dan ada teman-teman saya. Ini Melda. Hmm? Yang di sana. Juliana. Juliana, siapa lagi? Di sini Stepanus. Hmm. Yang di belakang itu. Yauda. Ya. Di pinggir Riauda ada Yudi. Di pinggir ada Rafli. Di pinggir Rafli ada Selfie. Baik. Nah hari ini kita aktivitas di mana? Dan tempat siapa? Kita hari ini aktivitas di tempat kelompok pembodayaan ikan di tempat nama kelompoknya. Nama kelompoknya. Tuh. Nah kolom mandiri jaya. Kolom mandiri jaya. Harus hafal ya nama kelompoknya ya. Karena nanti mahasiswa membantu mempromosikan ya. Jadi tidak hadir pada saat KKN saja. Tetapi setelah KKN harus bisa mempromosikan ya dan aktif berinteraksi ya. Ya. Baik. Kita lanjut. Apa yang mau dilihat hari ini? Ayo apa yang mau dilihat hari ini? Mau dilihat memberi makan ikan. Dan tentunya aktivitas pembibitan. Nah ayo kita lanjut ya. Sekarang kita berada di mana Pak Henry? Ini di lokasi pembibitan ikan nilai ikan emas. Di kolam. Di kolam ya. Di kolam ya. Di kolam ya. Tadi kan nilai kan? Ini ikan emas yang ikan nilai. Baik sahabat harian. Beginilah aktivitas harian bersama Pak Henry. Beserta mahasiswa KKN Unikarta. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Agar seluruh informasi ini dapat berkembang. Dan menyajikan berbagai informasi-informasi di layak Kutai Kata Negara. Sampai berjumpa kembali sahabat harian channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!